Dari Medan kita akan ke Semarang, Jawa Tengah, Pemirsa. Ada tempat wisata ramah di kantong. Ini menyediakan wahana bermain yang seru sekaligus tempat wisata kuliner. Berjarak 30 km dari pusat kota Semarang, taman wisata seluas 14 hektare ini menawarkan beragam permainan, spot foto menarik, tempat wisata kuliner, dan pusat perbelanjaan dalam satu arena. Nah, nama tempatnya Dusun Semilir, makanya tidak jauh dari jalan Tol Pawen ke Bupaten Semarang. Pemujung pun tidak perlu ragu membawa sana keluarga, karena biaya yang masuknya ramah di kantong, hanya 40 ribu rupiah per orang. Nak aja di sini, satu udaranya gak terlalu panas, baru harganya murah, mainannya banyak. Yang paling ikonis dan paling ramai adalah perosotan pelangi dengan ketinggian sekitar 30 meter dan alas luncur berwarna-warni bak pelangi. Walaupun terlalu panas cukup tinggi untuk ukuran perosotan, wahana ini banyak dicoba oleh anak-anak. Tingkat kecepatan meluncur untuk setiap warna juga berbeda. Konon yang berwarna oranye lebih cepat. Mari kita buktikan. Nah, puas bermain perosotan pelangi yang cukup memacu adrenalin, kita bergeser sedikit ke wahana banyu biru. Di sini ada beragam permainan air seperti waterball, paddleboard, dan canoe. Atau bisa hanya duduk-duduk santai sambil bermain pasir.